Gua berasa waktu cepet banget dah, perasan gua baru upload news kemarin, sekarang udah upload lagi Tapi berita minggu ini cukup banyak yang menarik dan asik untuk gua bawain Dan beberapa berita lainnya tuh ada update dari berita minggu lalu Hai teman-teman, gimana kabarnya kawan-kawan? Sepertinya news ini akan rilis di hari Minggu ya, yang biasanya di hari Sabtu karena 1 dan lain hal Tepatnya news ini akan rilis di 31 Maret 2024 Dengan beberapa berita yang menarik selama seminggu belakang ini menurut gua dan udah gua rangkum Dan gak ada hari tanpa berita GTA 6 dan sepertinya sepanjang tahun sampai game ini akan rilis Berita itu akan selalu ada, ada, dan ada kawan-kawannya Dan terus gua juga ngerasa perkembangan game tuh makin hari makin cepet banget ya kan Banyak game yang serupa tapi gak sama Dan rasa-rasanya akan selalu ada aja hal yang tak terduga di industri game ini So ini dia The News Lagi rame banget nih game buatan NetEase yaitu Marvel Rivals Yang awal kabarnya rumor dan game ini beneran ada kawan-kawannya Sebuah game PvP 6 vs 6 game shooter yang mirip sama Overwatch dan akan rilis ke PC bukan ke mobile Karena setau gua game-game NetEase tuh biasanya rilis ke mobile dan gak ke PC Tapi ini agak lain yaitu rilis gamenya ke PC kawan-kawannya dan belum ada tanggal rilisnya Gua tuh selalu skeptis sih sama game-game kayak gini karena mungkin gak akan bertahan lama Karena gua ngerasa game-game model kayak gini tuh cuman fanservice aja Ya kita liat-liat nanti lah ya Tapi yang pasti Marvel rasa Overwatch ini tuh beneran ada lah ya Bedanya ini akan jadi third person bukan third person kayak Overwatch, Valorant, dan lain-lain Grafisnya juga rada mirip-mirip Valorant kalo gua liat-liat sedikit kawan-kawannya Nah dari trailer yang ada ya kan ada kan ada beberapa hero yang bisa kita pake Seperti Doctor Strange, Iron Man, Spider-Man, ada Hulk juga dan lain-lain lah Dan seperti yang kita tau bahwa Marvel karakter-karakter Marvel punya jurus masing-masing Nah disini juga sama ya nanti hero-hero ini akan punya jurus atau skill unik mereka masing-masing lah kawan-kawannya Dan ada satu fitur yang menarik menurut gua yaitu namanya tuh Team Up Activate Jadi tuh ini jurus gabungan atau kombo yang bisa bikin ya skillnya jadi lebih kuat kawan-kawannya Kalo liat dari trailer contohnya ada di Raccoon dan juga Groot Mungkin akan ada kombo-kombo lain mungkin Spider-Man sama Iron Man gitu ya kan Terus juga Thor sama Loki gitu kan Gila gokil banget sih kayaknya ya Tapi ya jadi sebuah game alternatif aja sih menurut gua kalo lagi moment sama game-game yang sekarang Udah no ya sebelum gua lupa kawan-kawan juga bisa ikutan untuk alpha testingnya Tinggal daftar aja ke websitenya di marvelrevels.com Ya kan terus kalo udah dapet akses gamenya bisa dicoba di bulan Mei buat Steam Kalo tidak salah sama Epic Game Store Nah kira-kira gimana nih pendapat kawan-kawan soal game satu ini Ya kan kalo tidak seru pasti setiap game akan ada serunya Tapi mungkin prospek buset serem banget ya Prospek kedepannya gimana nih bakal rame kah? Apakah sampe nanti akan ada turnamennya? Ya kita coba diskusilah di kolom komentar Ada bocoran yang kabarnya Tencent lagi ngebikin game mobile dengan konsep mirip PAL World Jadi developer mereka yaitu Timmy Studio sama Lightspeed Lagi bikin game mobile dengan fitur open world, survival, crafting, building Juga ya mirip PAL World lah kawan-kawannya Kabarnya gitu kan Gua jadi keinget sih sama obrolan gua semalam ya kan Tempatnya di hari Jumat diobrolin sama Bang Rama Dari Kamerama Selama ada pasarnya Terus konsepnya udah dapet Formulanya juga mateng Ya akan digerus terus ya kawan-kawannya Bakal dilebarin lagi lah gitu kan Nah kalau sampe Tencent ini berhasil Dengan game yang kabarnya akan berkonsep Seperti PAL World yang rilis di mobile Ini bakalan gila banget sih Ya sekarang juga kayak gitu gitu kan Game yang rilis di PC yang berhasil gitu kan Ada kemungkinan modelannya tuh bakal rilis juga ke mobile ya kawan-kawannya Tinggal dikemas aja bagus atau enggak Intinya kalau ada sebuah game yang terasa fresh Terus laku Tentu akan ada pesaing-pesaingnya yang akan niruin gamenya Sebagai contoh adalah game Fall Guys Sebuah game yang sebelumnya berbayar Rilis di PC ya kan Lama-kelama terdup Sampai akhirnya digratisin Terus muncul pesaingnya yang rilisnya di mobile ya itu adalah Stumble Guys Gokil banget Bisa dijangkau oleh banyak orang ya Sampai akhirnya ini game Stumble Guys bisa rilis di hampir semua platform Gokil banget Lebih laku daripada seniornya gitu ya kawan-kawannya Dan gue masih terbilang salut lah sama game Stumble Guys dengan segala perkembangannya Fan service-nya, turnamennya, event-eventnya, dan lain-lain tuh gue masih selu Nah apakah game yang kabarnya lagi di develop sama Tensen ini kawan-kawannya Yang mirip sama Pale World Apakah bisa ngambil pasat tersebut dan bisa berjalan Seperti Stumble Guys Karena kan lebih kurangnya mirip konsep Fall Guys, Stumble Guys Ini si Tensen juga mau bikin game yang mirip sama Pale World Dan ya kita lihat aja kabar-kabar selanjutnya Soal Tensen yang mau bikin game dengan konsep Pale World Update lagi setelah beberapa kali gue infokan soal game Sonic yang mirip Fall Guys Namanya adalah Sonic Toys Party Mungkin bisa berubah karena memang belum ada info resminya lah Ini judul gamenya tuh apa kawan-kawannya Game ini akan jadi free to play dan akan ada 32 player buat berlomba-lomba Aduh cepat sampai ke garis finis Ya mirip Fall Guys atau Stumble Guys lah kawan-kawannya Dan kabar terbarunya cuplikan dari gameplay game ini itu bocor di internet Dan udah tersebar kemana-mana Awalnya bocor di Youtube channelnya The Sonic Show Tapi udah dihapus ya terkait hak cipta Dan dari cuplikannya emang konsepnya mirip lah Sama Game Fall Guys, Stumble Guys atau semacamnya lah kawan-kawannya Dengan ciri khas Sonic tentunya Dan dari cuplikannya di gameplay tersebut Ada ciri khas-ciri Sonic seperti ada boost ramp Biar karakter tuh jadi lari lebih cepet Ada loop-de-loop dan musuh-musuhnya yaitu robot-robot Gue lupa nama robot-robotnya apa ada sebutannya kawan-kawannya Dan terkait hak cipta Gue coba kasih link videonya aja di deskripsi Kalau kawan-kawan penasaran sama gambaran gameplay dari Sonic Toys Party ini kawan-kawannya Karena ini masih sebatas rumor Jadi belum ada informasi resmi apapun pastinya soal game ini Tapi dari rumor yang beredar tentunya game ini bakal relis di mobile, di Android, dan juga IOS kawan-kawannya Ternyata Fall Guys tuh menjadi sebuah game dengan konsep baru yang akhirnya menginspirasi banyak game untuk bisa mirip kayak dia Banyak loh sebenernya Sebenernya kalau di ini tuh banyak Nggak cuma Stumble Guys aja Karena Stumble Guys lebih laku Ya Edgy Party misalnya Sekarang ada Sonic Toys Party Dan beberapa game lain Kayaknya gue pernah main apa gitu Yang guys-guys juga kawan-kawannya Tapi Sudahlah kawan-kawannya Dan gue cukup Bikin gue gagal fokus ya Logo dari Sonic Toys Party ini Mirip sama Toy Story ya Atau perasaan gue aja kawan-kawannya Ini menarik Ada seorang art director asal Indonesia Namanya Leo Avero Yang belum lama ini nge-share atau ngebagiin video prototype gamenya di akun Twitter Atau sekarang disebut X kawan-kawannya Dari video Indonesia sih rasa-rasanya game horror ya Kalau dilihat dari suasananya yang mencekam Dark dengan musik asli Indonesia yang gamelan dan lain-lain Yang sering kita denger lah ya di game horror Ataupun di film-film Indonesia dengan musik yang kayak gitu Terus banyak yang entusias Viral lah sampai dimention sama salah satu sutradara film horror terkenal Yaitu adalah Joko Anwar Jadi dari tweetnya Bang Leoni bilang Bikin prototype ide lama Apakah teman-teman berkenan memainkan game seperti ini Terus dijawab nih yang sama Bapak Joko Anwar Aku, aku mau banget Gitu antusias sekali ya Bapak saat ini ya Kapan lagi ya kan seorang Joko Anwar Salah satu sutradara yang dikenal dengan hasil film horornya Yang gokil banget ngegarap sebuah game Gue rasa secara struktur cerita akan asik banget gitu Akan seru banget untuk diikutin Walaupun Nah gue Horor lagi ya kan Tinggal balik ke gameplaynya aja lah ya Ini kalau struktur cerita kayaknya gue rasa Gue bisa meyakini bahwa itu akan bagus ya Tapi game Indonesia emang Sebegitu cepetnya perkembangannya Beberapa tahun belakang ini Mulai dari Coffee Tall Yang sekarang lagi gue main Dan copyrightnya banyak banget sih Tapi Karena musik-musik gitu Suasananya tuh di cafe Lovey Music dan lain-lain Tapi Oke lah Terus ada Spaceford di Unbound juga Ada Troublemaker Ada Core Island Dan tentunya game Dread Out Salah satu game horor buat Indonesia Yang Dikenal Dunia ya kan Sekelas Youtuber Pidipay aja mainin loh Kawan-kawannya Itu berarti Parah gitu Terkadang Apa Suka mikir bahwa Kalau udah Pidipay namanya Udah pasti Laku parah Karena Ya dia Youtuber Paling gede Secara ini ya Di Di Rana Gaming Jadi kita tunggu aja lah Kalau bener game ini bisa digarap sama Aduh Joko Anwar gitu kan Gue jadi penasaran Karena sepertinya Belum ada Sudah ada film Yang ngegarap game Di Indonesia Jadi ini akan sangat menarik banget Kalau sampai Bener-bener digarap Dan Semoga ini Terrealisasikan Dan gimana pendapat kawan-kawan Dari Cuplikan Tadi dari Bang Leo Kawan-kawannya Seperti biasa Untuk melengkapi Berita Minggu ini Dan sengat aja Pertama tentunya Lagi dan lagi Berita dari GTA 6 Yang kabarnya Akan ditunda Perilisannya Ke tahun 2025 Eh 2026 Karena Di Awal rencananya Akan ditunda Di 2025 Ditunda Ke 2026 Ya Kayaknya fans GTA Juga bakal Super sabar lah Jadi kapan-kapan ini game Pasti bakalan ditunggu juga Dan semoga dengan Apapun hasilnya Game ini akan terrilis Sesuai dengan ekspektasi Dan bisa memenuhi Ekspektasi tersebut Apalagi ini game besar Gitu kan Jadi bener-bener banyak Yang dinanti banget Dengan berbagai Problematikanya Tentunya Kebanyakan problem Sini game yang Karena Ya Gitu lah kawan-kawannya Semoga pas rilis Gak banyak problematika Yang Repotin lah ya Dari GTA 6 Terus ada The Crew Motorfest Yang akan rilis ke Steam Pada 19 April 2024 Dan sedikit informasi aja Bahwa series ini adalah Seri terbaru dari The Crew Franchise Bahkan Ubisoft bilang Kalau tidak salah Game ini Bener-bener dibuat baru Dengan menyempurnakan Dari The Crew Sebelumnya Walau gue Masih ngeliat Kalau game racing tuh Ya gitu-gitu aja Dan masih game racing Ada Asphalt 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 Agents Unite Game Wolf Setelah kupublishernya Ngumumin Game ini bakal Release pada 17 Juli 2024 Di semua platform Kecuali Nintendo Switch Game yang Nental banget Sama microtransaction Menurut gue Karena Ya Gak tau ya Kalau seri yang terbaru Ini sih ya Karena sebelumnya Gue main Asphalt 9 Legends tuh Harus beli banget Karena kalau enggak Lo bakal susah Untuk catch up Sama stage-stage selanjutnya Atau mungkin Ikutin event-eventnya Gitu kawan-kawan ya Karena di Need for Speed No Limits ya Itu juga sama Harus topah parah sih Tapi Itulah Asphalt Legends Unite Bakal rilis di 17 Juli 2024 Di semua platform Kecuali Nintendo Switch Kawan-kawan ya Ya siapa tau Dia bakal rilis disitu juga sih Terus berita singkat lainnya Ada dari Wuthering Wave Yang akan rilis di iOS, Android Dan juga PC Lewat Epic Game Store Ya kan Pada 23 Mei 2024 nanti Ini Bisa lah Gue coba juga Kawan-kawannya Sambil nunggu Azure Promilia Yang entah kenapa Gue terbilang Tertarik sama game tersebut Tapi gak salah juga Untuk bisa coba Wuthering Wave Ya kan Dan Ya gue jujur juga Gue gak ngikutin CBT dari game ini Karena game ini Karena game ini kalau gak salah CBT itu dari tahun 2022 Yang bisa full release Nanti di 23 Mei 2024 Dan Gue juga gak tau Improvnya akan sejauh apa Bedanya apa Dari Close beta Sama full release Dan Spyro Dan Spyro Terima kasih game-game era lama Bisa ada seri-seri terbarunya Jadi gak cuman muter-muter doang Di remaster Atau remake Ada seri baru loh Seri lanjutan Gitu Kawan-kawannya Dan Gue sangat menunggu banget Untuk Spyro 4 So Segitu aja Dini seminggu ini Yang bisa gue sampaikan Ke kawan-kawan Semoga menjadi referensi Serta informasi Yang bermanfaat Khususnya buat kawan-kawan Yang suka main game Kita akan ketemu Dini seminggu depan So thank you very much Be better And be happy Have a nice day And da-da